Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan channel ini dan kali ini Saya tuh mau menjabarkan bahwasannya Akan tiba waktunya bagi ratu adil untuk muksa Akan tiba waktunya ratu adil muksa Lalu, apakah kamu semua sudah mengetahui apa itu muksa? Mari kita bahas Muksa adalah detik-detik seseorang bersama jasadnya langsung Itu masuk ke alam gaib Jadi muksa itu momen-momen detik-detik seseorang masuk ke alam gaib Berpindah alam, berpindah dimensi Biasanya hal ini dikarenakan ada beberapa hal Seperti halnya Prabu Siliwangi Yang konon katanya dia sendiri tuh muksa ke alam gaib Dikarenakan dia terdesak oleh anaknya sendiri Dan karena Prabu Siliwangi Tidak mau melawan darah dagingnya sendiri Maka dari itu Prabu Siliwangi sendiri Yang harus mengalah Untuk meninggalkan alam nyata Dimana saya kira kamu semua sudah tahu ya Ceritanya Prabu Siliwangi itu muksa Karena Tian Santang berpindah agama Dia menjadi orang muslim Dari yang agamanya Hindu Berpindah agama menjadi agama muslim Dan hal itu tidak disetujui oleh Prabu Siliwangi Bahkan Tian Santang memaksa ayahandanya Prabu Siliwangi Untuk berpindah agama Supaya ayahandanya meninggalkan ajaran Hindu Dan masuk ke dalam ajaran Islam Tapi Prabu Siliwangi menolak Prabu Siliwangi bersih keras Untuk memegang keyakinannya Dan karena Prabu Siliwangi tidak mau melukai Tian Santang yang konon tabennya itu darah dagingnya Sehingga Prabu Siliwangi lari ke hutan Dan muksa di dalam hutan itu Bukan hanya itu saja Kalian pasti pernah dengar cerita tentang Ratu Kandita atau Putri Kandita Seorang Raja Jawa dahulu ya Dimana Putri Kandita ini adalah permulaan Dari Nyirorokidul atau Ratu Kandita Selatan Ratu Kandita ini adalah seorang putri yang teraniaya Selama hidupnya Dia aniaya oleh ibu tirinya Karena ibu kandungnya sudah meninggal Sehingga ibu tirinya dan saudara tirinya menganiaya dia Dan ibu tirinya sering pergi ke dukun Sering pergi ke paranormal Untuk menyantet Untuk mengguna-guna Untuk meneluh Dari Ratu Kandita ini Atau Putri Kandita ini Ya konon tabenya Kandita ini adalah anak yang berbakti Dan karena ibu tirinya itu gak suka Kalau kandita menjadi penerus kerajaan Maka ibu tirinya melakukan segala cara Supaya kandita pergi dari kerajaan itu Ya benar saja Cara terakhirnya Ibu tirinya kandita pergi ke dukun Dan meminta dukun membuat Kandita parasnya itu buruk rupa Dari kandita sebagai wanita yang cantik dan mempesona Diubah menjadi wanita yang buruk rupa Penuh cacar Penuh nanah Berbau busuk Bahkan ibu tirinya Ketika melihat kandita yang seperti itu Ibu tirinya mefitnah lagi kandita Ibu tirinya menyebarkan rumor Bahwasannya kandita itu Mengidap penyakit yang bisa menular Kesiapa saja Padahal penyakit yang diderita kandita Itu adalah guna-guna Adalah telur Adalah santai dari dukun Yang disuruh ibu tiri kandita Akhirnya kandita kabur dari istana Saat ayah andanya diperintahkan Oleh putirinya untuk Membinasakan kandita Dan akhirnya kandita pun kabur Kandita tidak mau mati di dalam kerajaan Itu akan sangat memalukan Seorang putri raja Pemilik kerajaan itu sendiri Penerus kerajaan itu sendiri Apakah harus mati di penggal Di atas penyiksaan kerajaan itu sendiri Ini sungguh-sungguh memalukan Dan akhirnya kandita lari Lari ke arah selatan Semua pasukan kerajaan Mengejar kandita Saking cepatnya kandita itu lari Kandita seakan-akan terbang Dia lari dari pohon satu ke pohon lainnya Dari dahan satu ke dahan yang lainnya Dan well Kandita sampai juga di Tebing Di tebing Laut selatan Dan benar saja Pasukan-pasukan itu juga Menyusul kandita di tebing Pantai selatan Saat kandita Ada di atas tebing Pantai selatan Dan di hadapannya Ada begitu banyak pasukan kerajaan Yang mau menangkap dia Dan membunuh dia Di dalam kerajaan Maka kandita Dia memutuskan bunuh diri Masuk ke Laut dalam Dia terjun dari tebing Ke lautan Sebelum kandita terjun Dari atas tebing ke lautan Kandita itu memohon Permohonan kepada Sang Yang Widi Kandita meminta Permohonan kepada Sang Yang Widi Atau Sang Jagad Dewa Batara Karena agamanya kandita Saat itu itu Hindu Akhirnya kandita berdoa Kepada Jagad Dewa Batara Supaya Kandita diberi keadilan Supaya kandita diberi keadilan Supaya kandita diberi keadilan Atas hidupnya Dimana selama hidupnya Dia teraniaya Tersisih Bahkan selama hidupnya Dia selalu menerima ketidakadilan Dan saat itu Dia memohon kepada Sang Yang Jagad Dewa Batara Supaya memberikan keadilan Kepadanya Dan benar saja Ketika Kandita ini terjun Dari atas tebing ke lautan Sang Yang Jagad Dewa Batara Sang Yang Widi Itu Mengirimkan seorang siluman Mengirimkan sosok ratu siluman Laut Kidul Atau Laut Palentai Selatan Untuk menyatu dengan kandita Yang konontabennya Seorang putri cantik Yang sakti Ratu siluman Laut Kidul itu Akhirnya menyatu dengan Sang kandita Putri cantik Dan benar saja Saat penyatuan itu terjadi Antara kandita Dan ratu siluman laut itu Akhirnya Wajah kandita Kembali lagi cantik Dan mempesona Karena setelah Siluman itu Masuk menyatu dengan kandita Segala pelet Guna-guna Santet Teluh Semuanya keluar Dari tubuh kandita Kandita kembali lagi cantik Dan kandita Muksa di dalam Laut Kidul Atau Laut Pantai Selatan Dan kandita Menamai dirinya Sebagai sosok Nyiroro Kidul Yang artinya itu Nyiroro Kidul Itu berarti Seorang Perempuan Roro Itu adalah Nama sebangsawan Roro Itu adalah Kata nama Bangsawan Yang artinya Dia seorang Perempuan Bangsawan Nyiroro Kidul Yang ada di Kidul Yang ada di Arah Selatan Sekian Cerita kali ini Semoga saja Ratu Adil Memang benar-benar Muksa Dan Menempuh Jalannya Sendiri Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Terima kasih